Kesehatan terjaga konsumsi buah untuk menurunkan berat badan pada penyakit diabetes. Mengonsumsi buah-buahan ini dapat dikaitkan dengan konsumsi kalori yang lebih sedikit dan bisa berpotensi untuk membantu penurut berat badan maupun bagian dari diet drama diabetes. Buah-buahan mempunyai manfaat yang begitu banyak untuk para penderita diabetes karena buah-buahan tersebut dapat membantu mengontrol gula darah dan memiliki kaya serat. Di sisi lain, jika terlalu banyak mengonsumsi buah-buahan dapat menyebabkan diabetes karena menimbulkan adanya kelebihan gula, menambah berat badan, dan masalah pada ginjal. Buah-buahan juga mengandung karbohidrat dan dapat meningkatkan gula darah sehingga sangat penting untuk kita dapat menyeimbangkan jumlah karbohidrat yang akan dikonsumsi. Alpukat, pepaya, jeruk, apel, pir, strawberry, dan jamu biji yang memiliki manfaat untuk mengolah diabetes karena mengandung banyak serat dan memiliki vitamin C yang bermanfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Buah-buahan seperti semangka, nanas, dan mangga itu memiliki nilai yang lebih tinggi dan harus dikonsumsi dalam jumlah yang sedang. Meskipun buah-buahan tersebut baik bagi penderita diabetes, usahakan untuk mengonsumsinya tanpa menambahan gula. Pilihlah buah yang masih segar dan harus dipastikan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan atau dalam versi besar. Buah-buahan untuk para penderita diabetes juga dikonsumsi dalam bentuk jus, akan tetapi hindari penambahan gula, susu, atau pemanis buatan. Selain mengonsumsi buah-buahan untuk diet penurunan berat badan, kalian perlu mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan menerapkan pola hidup sehat. Terima kasih telah menonton!